Konser yang dimulai sejak pukul setengah 5 sore ini sudah mulai dipadati oleh penonton sejak pukul 8 pagi. Goldband yang beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh Taeyeon ini membawakan kurang lebih 20 lagu, back single mereka yang berbahasa Korea maupun Jepang. Konser yang berdirasi sekitar 3 jam ini tentunya sangat menghibur para fans dari Girls' Generation yang biasa disebut Sony. Terlebih pada saat para peson yang menyapa para penonton dengan bahasa Indonesia. Penampilan Girls' Generation tetap enerjik meskipun sebelumnya mereka menempuh penjalan kurang lebih 8 jam dari Korea Selatan menuju Jakarta. Konser ini juga mengadaptasi dari konser pembukaannya di Korea, di mana menggunakan teknologi hologram untuk mendukung penampilan mereka. Setelah konser di Jakarta, Girls' Generation akan melanjutkan tour mereka ke Singapura pada tanggal 12 Oktober 2013 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.